Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Wanita ini marah tengah malam dengar desahan ART Tak disangka ternyata lakukan ini Prasangka tak selamanya selalu benar Ada kalanya prasangka buruk justru akan membuat kita lebih mudah tersulut emosi Layaknya kisah wanita cantik asal Yogyakarta berikut ini Dia pernah merasa jengke lantaran kelakuan sang asisten rumah tangga atau ART Mendengar desahan sang ART di tengah malam membuatnya berprasangka buruk Tak terkira kelakuan sang ART justru membuatnya merasa berdosa Seorang wanita cantik yang juga ibu rumah tangga ini memiliki pengalaman tak terlupakan seumur hidup Hal ini bermula dari dirinya yang memperkerjakan seorang ART di kediamannya di kawasan Yogyakarta Menjelang akhir pekan suami sang ART pun berkunjung untuk menjenguk Semua insiden kala itu disebutnya merupakan salah satu hal yang membuatnya penuh emosi Bahkan disebutnya sang ART tersebut merupakan sosok yang paling membuatnya emosi daripada para ART sebelumnya Ini adalah ART yang pernah bikin saya emosi ya Akhir pekan suaminya datang untuk menjenguk istrinya Ungkapnya Sepasang suami istri tersebut lantas bermalam di kediaman keluarganya Dianggap bagian dari keluarga sang ART beserta suami tersebut lantas menonton TV di ruang tengah dengan santai Mereka nonton TV di ruang tengah Sebelum saya tidur saya bilang ke mereka Tidurnya di kamar ya nanti katanya Waktu kian berlalu hingga menjelang tengah malam wanita cantik itu pun terbangun Hendak melakukan sesuatu yang memaksanya keluar kamar Bahkan dia masih mendapati tanda-tanda dari sang ART yang masih berada di ruang tengah Dia pun merasa segan Saya tidur terus saya bangun ya Ada keperluan yang mengharuskan saya lewat di ruang televisi gitu ujarnya Dia terpaksa menunda waktu lebih lama untuk keluar kamar Namun dia dibuat kian emosi lantaran mendengar suara tak wajar Tak tahan lagi wanita cantik itu pun nekat membuka pintu kamar miliknya saat mendengar desahan yang tak kunjung usai Saya mendengar sesuatu yang tidak wajar Saya nunggu dan desahannya itu tidak selesai-selesai Saya tunggu emosi dan gak tahan gitu Ya sudah saya lewat ujarnya Mengira sang ART tengah berhubungan badan wanita cantik itu pun lantas tertegun Betapa terkejutnya semua prasangka buruk tersebut sepenuhnya tidak benar Sang ART beserta suami justru tengah menunaikan solat malam dan berzikir Dia lantas merasa bersalah Saya buka pintu tapi tau gak mereka ngapain Mereka ternyata solat tahajud Mereka berzikir Betapa mereka ini melakukan ibadah yang sudah saya prasangka buruk sebelumnya Terangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih